Untuk melayani Yesus aja Makanya Yesus gak mau pilih janda yang usianya 60 tahun kebawah Karena janda yang usianya 60 tahun kebawah masih suka kawin-kawin Gak mau yang melayani Yesus aja gak mau Baunya yang daun muda-baunya yang duda-duda kaya gitu Makanya Yesus ini ya dalam daftaran janda itu ya usianya harus 60 tahun kebawah Itu syarat utlak Sebab apa? Sebab apa? Sebab yang janda usianya 60 tahun keatas ya Mereka tidak akan meninggalkan janji sucinya untuk melayani Yesus gitu loh Berdi mungkin 60 tahun keatas goyangannya goyangannya bagus gitu ya 60 tahun keatas ya mungkin barangnya bagus pengalamannya juga luar biasa ya kan Nah itu dia Makanya pada masa itu bang ya makanya pada masa itu ya janda itu menjadi barometer bang Iya jadi pokoknya gak punya janda gak hebat gitu ya Bahkan saking apa namanya saking janda itu menjadi apa ya Menjadi titik-titik hebatan itu ya murid-murid aja berebutan loh bang tentang banyak bang Jadi murid-murid itu berebutan gitu loh murid Yesus murid Yesus dia ada merebutan Jadi murid-murid tulis ya dikisah para murid bang kisah para rasul ya kan Kira-kira janda itu masih bisa punya anak gak ya Ya kalau pasti gak bisa ya kan kalau sudah Yesus yang mau ya kan Pada masa itu ketika jumlah murid semakin bertambah Timbulah sungut-sungut sungut-sungut ini cemberut bang ya Di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani Terhadap orang-orang Ibrani Karena apa? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam kelayanan bang Maka jumlah murid yang makin banyak ini bersungut-sungut ya Diri-irian antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan apa? Dengan siapa? Dengan orang-orang Ibrani murid-murid ini Hanya masalah apa? Pembagian janda Jadi memang pada masa itu kalau gak janda gak Pokoknya kalau gak punya janda gak hebat pada masa itu memang bang gitu loh Makanya masalah pembagian janda aja sampai bersungut-sungut para murid-murid itu ya kan Ketika jumlah murid makin bertambah Timbulah sungut-sungut diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani Terhadap siapa? Terhadap orang-orang Ibrani Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan gitu loh bang Gitu tiba masalah janda aja diabaikan gitu loh Itu udah timbul seperti kayak persaingan ya bersungut-sungut itu kayak Saling-saling cemburut-cemburutan gitu gitu loh Tetapi biar bagaimanapun ya Yang namanya murid kan tidak mungkin bisa mengalahkan guru kan gitu Tetap aja Yesus itu sebagai pemenangnya bang Tetap Yesus sebagai pemenangnya gitu loh Jadi tetap semua itu tetap kembali lagi kepada Yesus lah Dan Yesus juga yang akhirnya menjaga hak-hak milik para janda gitu ya Di mana datanya kita gak boleh sembarangan ya Datanya itu ada gitu loh ya Di Amsal 15 nomor 25 gitu loh ya Rumah orang sombong akan dimusnahkan Dimusnahkan siapa? Dimusnahkan Tuhan Tuhan disini siapa? Orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan Berarti Tuhan disini adalah Yesus Rumah sombong akan dimusnahkan Yesus Jadi gak boleh sombong ya Kalau gak dimusnahkan ya Jangan sombong Maksudnya gitu Kalau gak punya janda Jangan sombong lo gitu Lo gak punya janda aja sombong-sombong Lo gak boleh gitu ya Jadi kalau misalnya kamu sombong-sombong Rumahmu akan dimusnahkan sama Tuhan Gitu loh ya Tetapi Nah ini Ini yang menarik Tetapi Hak milik para janda Dijaganya Nah disini siapa? Yesus Gitu loh ya Dijaga Yesus Agar Tidak direbut Orang Jadi ketika murid-murid yang berjumlah Semakin banyak tadi Rebutan Pembagian janda Gak dapat juga Karena apa? Karena hak milik para janda Sudah dijaga Sama Yesus Supaya apa? Supaya tidak direbut Orang Gitu loh Ya dicatat Boleh boleh dicatat Di script Boleh ya Ini tentang Tentang janda ya Ini tentang jandes ya Tentang jandes Bang Baal Mau janda juga? Aku Menjadi janda Karena janda Wah Ini Bang Darian Ada gak buktinya Yang Yesus itu Tertarik pada janda gitu loh Ada gak buktinya itu? Yesus Tertarik pada janda Nah itu itu Ada gak? Kayaknya saya belum Dapet deh Kayaknya Pak Pendeteng si pendatanya itu Belum ngasih tau saya Baik, baik, baik Pakai data ya Jangan menghujab ya Jadi sebenarnya Yesus Jadi Jadi jelas ya tadi ya Yesus ini memang mengutamakan janda-janda gitu ya Di zamannya gitu ya Malahan Yesus juga tertarik kepada Janda ya Nah Janda yang mana? Janda yang mana? Nah Bible Yesus ini tertarik dia kepada Janda gitu ya Jangan kita menghujab Kita pakai data lah ya Data yang balik daripada Bible Jadi Aku pulang balik ya Ini bertanya lagi nih Kristen botol di bawah Bertanya dia Martionus namanya Martionus catat ya Jadi jelas dikatakan oleh bandar yang tadi Di 1 Timothy 5 Titik bertindih-tindih-tindahan 11 Haa Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda Kerana apabila Mereka sekali digairahkan oleh keberahian Yang menceraikan mereka dari Kristus Mereka itu ingin kahwin Nah Ada keinginan Ini Ini Jadi ada suatu perintah Daripada Yesus Itu pendaftaran janda-janda Yang tua Sebab Yesus mengatakan Menolak janda Pendaftaran janda yang lebih muda Aneh ya Nafsunya ini Tapi gak apa-apa ya Haa Jadi kalau kita membaca datanya di Bible Yesus memang Dia itu tertarik kepada Janda Janda Tertarik hatinya Kita baca ya datanya ya Haa di sini ya Di Kulkas Kulkas? Haa Bukan Kulkas ya Di Lukas Lukas ya Haa bukan Kulkas Kulkas itu tempat letak Tempat letak air itu Sejuk itu Jangan salah baca pula kalian Ya Itu di Di Lukas Lukas Mana ada di Lukas Haa hilang Bentar-bentar Haa di Lukas ya Di Lukas 7 13 ya Di Lukas 7 Titik bertitik 13 Nah di sini ya kita baca ya Haa Dan ketika Tuhan Tuhan ini siapa? Yang menurut Kristen ini Ya Yesus itu Yang dilantik menjadi Tuhan itu Sudah macam Presiden pula Tuhan dilantik Tuhan dilantik ya Apa-apa ya? Haa Dan ketika Yesus melihat janda itu Nah Ini ya Tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Haa tergerak hati Yesus Oleh belas kasihan Lalu ia berkata Kepadanya Kepada siapa? Kepada janda tadi itu Janda Janda pirang Janda apa Enggak tahulah aku ya Tapi jandalah sini ya Nah Tergerak hati Yesus Kepada janda itu Apa kata Yesus? Ni Jangan menangis sayang Nah Tetapi yang sayang itu Sayang itu Itu Ertitas suratnya Gitu kan Gak ada tertulis Tapi memang begitu Sebab kata Yesus Jangan menangis Dia yang kuat cengeng menangis Dia nyuruh pula Janda itu jangan menangis Aneh aku Kristen Yesus ini ya Menurut Bible Ternyata kan Tadi datanya kita tampilkan Yesus menangis cengeng Dia pula yang kasih tau orang Jangan menangis Apa ini ya? Jadi jelas ya Menurut data di Bible Tambahan daripada data Daripada Bang Darian tadi Yesus tergerak hatinya kepada Kepada janda-janda Gitu kan Bang? Bang Darian Selan Alah Emang Emang Mister Emang Yesus suka gitu ya Hmm Iya Suka lupa dia sama Suka lupa dia sama Omongan sendiri Hmm Ketika dia mengatakan Ketika dia mengatakan Tampar di pikiri Ketika bibimu kirimu ditampar Kasih lagi di kanan Ketika jubahmu diambil Kasih lagi bajumu Katanya Eh giliran Yesus ditampar Sama tentara Romawi Protes dia Kenapa kamu menampar aku Katanya Ini kok untuk menampar aku Katanya Katanya kalau ditampar bibi kiri Kasih bibi kanan Kok gak ngomong Ketika Yesus ditampar Gak sekalian kamu tonjok muka aku Enggak gitu Malah protes Kenapa kamu menampar aku Atau Yesus Itu artinya Yesus sadar Ajaran kasih itu Howak Tampar bibi dikasih bibi kanan Howak Gitu loh Yesus aja gak sanggup Ngejalaninnya Gitu loh Karena Yesus sadar Ditampar orang itu Gak enak Gitu Gitu Ya Coba sini kalau ada rupen Brandi naik Bunyi apa barusan itu Siapa yang tadi ketawa barusan Eh Dimana Mbak isteri Yesus dimakna di kamar Kenapa ketawa Gitu Jadi mungkin kita Tentang janda Udah selesai ya Bang Daryat Ada tambahannya tentang janda ini Jadi jelas ya terbukti ya, jelas ya Ada tadi Bible, Yesus itu suka Kepada janda-janda Janda yang mana Nantilah Nah itu Jadi mungkin Bang Imbulon Bang Imbulon, menikmati bang Ada soalan-soalan yang masih belum kita jawab Ini malam ataupun gimana Bang Imbulon Ini Pak Imbulon, ada DM dari Dari Petrus Petrus Dia lagi, nanya apa dia Dia ini penasaran katanya Kok ada di dalam Bible itu tempik-tempik Gimana, penasaran dia Soalan bagus lu Albinasa ya Tentang tempik ya, mungkin Bang Darian juga Nanti bisa Ditambahi ya Tentang ini Ini harus kita edukasi Inilah soalan yang Soalan-soalan yang Yang harus kita jawab Kita ya Siapa bertanya tadi Apa, namanya Siapa Petrus 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 Masih di bawah kan Dicatat Petrus Botol Ya, di bawah Ini Petrus ini untuk pengetahuan Dia seorang Kristen ya Kristen akut dia Nyembah latu-latu Yesus dia Baik kita jawab ya Jadi, ini satu soalan yang bagus Kita harus menjawab pakai data Data yang valid daripada Daripada Jadi, di Kristen ini Unik Tuhannya itu Tuhannya itu bisa menjelma Menjadi iblis Eh, menjadi manusia Jadi manusia ya Tengah menghujat Jadi, Tuhannya Kristen bisa menjelma Menjadi manusia Di mana datanya Malahan di data di Bible Ini nubuatan di kejadian ya Kejadian ini Kristen catat ya Jangan kalian pelangak-pelangok Pelangak-pelangok Lepas tu jadi botol Eh, tapi sebelum itu ya Sebelum aku menjawab soalan ini Bang Imbolen Bisa ya aku jawab soalan Daripada Marty Unus ini Sedikit ya Gak lama kok Ini Marty Unus Di bawah Dia bertanya Dia bertanya Malahan bukan hanya Marty Unus ya Banyak Kristen-Kristen Yang bertanya kepada aku juga Di DMDWA gitu ya Ha Dia bertanya Pendeta besar Kenapa kami botol Nah, dia bertanya Kenapa kami botol Kristen bertanya pada aku Kenapa kami botol Kan aku selalu nyebut ya Oten botol Botol Oten Oten botol Botol Oten Sama tu kan Dua peribadi Satu hakikat Gitu Ya Ada juga yang kayak misalnya gitu Kenapa kok Pendeta besar seringin bilang Oh sering bilangin kami ini botol Botol Apa sih botol itu Katanya gitu Pak Pendeta Nah, soalan bagus Luar binasa Jadi kita harus jawab ya Misalnya pendeta besar lagi Lagi Atau penginjilat Dicatet Gitu loh Dicatet Ini pelajaran yang bagus Ya Ini kalian udahlah botol Orang jelasin Yang mau catat Aku tampar nanti Kalian Kristen Betul ya Udah di gereja Duk pelangak Pelangok Pelangak Pelangok Naik komal muslim Pelangak Pelangok Lagi kalian Jadi gini ya Di Kristen ini Ada nubuatan Ada penggenapan Ada Paulus Ada Yesus Ada perjanjian Lambat Ada perjanjian bohong Nah Jadi harus tahu Di Kristen ya Ada suatu nubuatan Nubuatan Kristen Kristen Menjadi botol Botol itu apa sih? Bagus Bagus Ini bertanya pada aku Jadi aku harus jawab ya Jadi itu jawapannya Di Yeremia 4 Titik bertindih Tindih Tindihan 22 Nah Gini ya Sungguh bodohlah Umatku itu Mereka tidak Mengenal aku Mereka adalah Anak-anak Tolol Jadi botol itu Bodoh tambah Tolol Jadi botol Kalianlah Kristen Untuk kalian hari ini Jadi ini nubuatan Nubuatan kalian Menjadi botol Kristen Ya Jadi botol itu Bodoh tambah Tolol Ini nubuatan Untuk Kristen Di mana pengetah besar Soalan bagus Luar binasa soalannya ya Jadi di Kristen Di Bible Jika ada nubuatan Pasti ada pengetahuan Pengenapannya di mana Nah Di sini Ya Dicatatlah Oten Botol Per, kafir Kristen Pendeta Jumat Katat Ya Di 1 Korintus 4 Titik bertindih 10 Nah ini Kita baca ya Kami Bodoh Kami ini siapa Gampang ngertinya Yang nulis Korintus siapa Ya Paulus Yang ikutin ajaran Paulus siapa Ya Karisten Dibaca di sini Ya Karisten Karisten bodoh Oleh karena Kristus Nah ini Ini Pengenapannya Gampang kok ngertinya Gak susah-susah amat si Jadi Nubuatannya ada Pengenapannya ada Buktinya mana Buktinya Pendeta besar Soalan bagus Jadi kalau kalian bertanya Pada aku Pendeta besar Buktinya mana Buktinya mana Buktinya mana Jadi Aku kasih kalian Aku Aku kasih kalian Dua bukti Buktinya yang pertama Kalian lihat aja lah Di komal Komal muslim itu Dimana pun komal muslim itu ya Karisten Karisten yang naik Ke atas Mau pendeta Mau jemaat Mau pastor Ditanya apa Dijawab apa Kenapa kan Tergenapi gak Tergenapi Bodoh mereka Kenapa kan Ditanya A Jawabnya B Ditanya B Nah Pergi ke C Ditanya C Nah Balik ke A Botolnya Kristen Ini kan Kenapa kan Terbukti gak kebotolan mereka Terbukti Kenapa kan Nah Itu sebab Kristen Di komal-komal muslim Ditanya Macam tadi Barusan Namanya itu Siapa tadi Namanya itu kan Ditanya apa Jawabnya apa Kan Malahan dikasih Ayat Bible Nah Baru tahu Ayat itu ada di situ Berarti dia Gak baca Bible Ini saranaku Kepada kalian Kristen Baca Bible Pergi gereja Bawa Bible Jangan diketek Bible itu dibaca Gitu loh Ya Jangan diketek Biblenya Bible itu dibaca Malahan ada yang Yang lagi parah itu Bible itu Kertas Bible itu Dibuat balut Itu Softek Botolnya cewek Kristen Yang cowok Buat balut tembakau Isok rokok Bodoh Kristen Bible itu dibaca Gitu loh Kristen Kalian gimana sih Kristen ya Jadi itu bukti yang pertama Bukti yang kedua Itu apa Bukti kedua Bukti kedua itu Kalian nanti Ngintip Ngintip di gereja Hari minggu gitu kan Hari minggu itu Kalian ngintip di gereja itu Kan Itu pasti itu Apapun yang dikatakan Oleh pendetanya Bapak gereja Jemaat pasti Mangut-mangut itu Ya 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 Pak Pendeta Ya Itu Pendetanya bilang apa Yesus itu Tuhan Dia itu menebus Dosa manusia Nah Jemaatnya Mangut-mangut aja itu Ya 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 Pak Pendeta Ya Padahal di Bible Gak tertulis Benar kan Di imanin aja Oleh jemaatnya Botol punya Kristen Benar kan Jemaat kan Pendetanya di gereja Congor aja Bible gak dibaca Bible Congor aja Baca-baca sih Tapi yang bacanya Yohanes 1 aje lah Pada mulanya Pada mulanya Akhirnya gak ada Ada akhirnya Benar kan Nah itu Di gereja itu Botol punya Kristen kan Itu sebab Jemaat Habis semua botol Ada seorang pendeta Namanya itu Bombom Dud Badan besar Akalnya kecil Itu Dan Itu ku bilang ya Dia itu ya Dia itu Pernah Pernah ku tanya Dia satu soalan loh Di gereja Aku pernah di gereja sama dia ya Kotbah Aku nanya dia satu Satu soalan Gak bisa jawab Aku tampar loh Kepalanya itu Putus kepalanya itu Bombom itu Itu sebab Kalau kalian perhatiin ya Dia gak ada leher Macam babi dia kan Benar kan Sebab Kepalanya pernah putus Pernah disambung balik Tapi Enggak Enggak cukup Daging Enggak cukup kulit Jadi leher gak ada Bombom botol itu Sebab aku pernah Tampar dia itu Putus kepala dia Sebab dia gak bisa jawab Itu udah aku bilang Mau jadi pendeta Sekolah minggu aja Sok-sok Kotbah di gereja Oleh bapak kalian Kristen Itu sebab jemaat kalian Dibodohin Dibotolin Oleh pendeta kalian Semuanya sekali Bodoh semua Mana ada Tuhan Bisa jadi manusia Yang ngajarin kalian siapa Ini Yang bilang ya Hati-hati kalian Kristen Jangan sampai aku tanya Nanti pendeta kalian Gak bisa jawab Aku tampar kepala Putus kepala Hati-hati loh Ya Jadi bombom kalian Jadi itu Jadi apapun yang dibilang Pendeta yang di gereja Gak Congor aja Bibel gak cek Bibelnya Ngomong sesuka hati kan Jemaatnya pula Lah Percaya aja dia Jemaatnya Baik kan Udah dibaca Udah dikotbah Pendetanya Kasih uang ke Envelope Kasih ke pendeta Pulang ke rumah Tidur Bangun tidur On tiktok Naik komal muslim Ditanya bibel Pelangak pelongo Pelangak pelongo Gak ngerti dia Inilah Kristen botol Botolnya luar binasa Jadi Jadi itu ya Bukti yang kedua Di gereja Mereka hanya Congor pendetanya Pendetanya sibuk Nyukur bulu Jemaat Sibuk joget-joget Itu Bibel gak baca Itu sebab Kristen semuanya Botol semuanya Gak ngerti bibel Itu ya Jadi saran aku kepada kalian Kristen Baca bibel kalian Jangan kalian pelangak pelongo Jadi nubuatannya ada Penggenapannya ada Buktinya lengkap Jadi kalian Bisa waras lah Sikit ya Mungkin begitu Cara Singkat soalan Daripada itu ya Eh Tapi sebelum ke situ ya Aku ingin jawab ini Satu soalan ya Tentang Apa Ini siapa Pandita ini Siapa sih ini Neneng di bawah ini Selalu menghujud kayaknya Ini Menghujud Neneng ini Yang di bawah Siapa situ Siapa ini Ini Banyak yang menghujud Ini blokir aja lah Apa ini menghujud di sini ya Ini ada bang Ini apa Semua menghujud di sini Jangan menghujud di sini ya Tolong ya Ini bang Pandiza Bang Jongki Ketawa Ketiri Bang Ucaica Bang Bang Menghujud ni Blokir aja Ya Jangan menghujud Kita gak bisa ya Jadi Jangan kita menghujud Semua gak bisa ya Pakai data kita Valid data Luar binasa Ha Mungkin begitu ya Yang menghujud Jadi Jadi aku Tentang apa Dia lupa aku Apa tadi bang Lupa aku Ya Okey Siapa ini Yang menghujud Hebat ya Apa yang suka Menghujud diturunkan ya Tolong hos Yang menghujud diturunkan Sama hos Hos menghujud Turunkan hos ni Ngapain menghujud hos Ya Ha Jangan menghujud Dia gak bisa ya Ha Jadi Ha Ini Bang Imbulun Aku mau cerita sedikit Pengalaman aku Aku pernah kotbah di gereja Ketika aku kotbah di gereja Aku dibaling sepatu Ha Jadi aku Mungkin ceritakan Sikit Ketika aku Banyak undangan Seorang pendeta Besar kan Seorang pendeta besar Banyak undangan Gitu kan Ha Ketika aku Pernah kotbah Di satu gereja Gitu kan Aku dibaling sepatu Oleh jemaat Ha Aku dibaling sepatu Oleh jemaat Aku bertanya-tanya Kenapa Aku dibaling sepatu Oleh jemaat Kan Aku teringat ni kisah ni Aku gak bisa lupakan kisah ni Padahal mereka yang Undang aku ke gereja Kotbah di gereja Masa aku kotbah di gereja Aku pula dibaling sepatu Kalau botak Yang Kristen ni kan Ha Ya aku cerita sedikit ya Ha Jadi ketika aku kotbah Di gereja itu Aku berikan kepada Jemaat ayat ini Ini ya Ha Ini Jadi jangan kita Jangan kita Ini ya Ini aku jadikan pengalaman aku Ketika aku kotbah di gereja Ketika aku undangan itu Nama gereja ni itu Gereja Santo apa Lupa aku ya Ha Gereja besar itu Pertinggi-pertinggi semua ada kan Ketika aku kotbah Aku kan Terus ke Meja kotbah Aku bacakan ayat Pintu ini kan Satu perintus Sebelas Titik bertindih Empat belas Aku bacakan kepada mereka Kan Bukankah alam sendiri Mengatakan Menyatakan Kepadamu Bahawa adalah Kehinaan Bagi laki-laki Jika ia berambut panjang Nah Aku dibaling sepatu Bang Bang Imbulan Kurang ajar Punya jemaat ini kan Aku bertanya-tanya Kenapa 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 aku dibaling sepatu Mujur gak kena Muka aku Mana kan Jemaat gak ramai sih Jemaat adalah Sembilan orang Kita kan Jemaat Gereja-gereja besar sih Tapi jemaat Sembilan orang Kita kan Sampai kan Di gereja itu ada Sampai Burung buat sarang Di gereja itu Jemaat Sembilan orang aja Jemaat Sembilannya Kan Tiba-tiba Ketika aku Membacakan Ayat ini Aku dibaling sepatu Aku gak tahu Kenapa Aku bertanyalah Kepada seorang Jemaat itu Semua buka Sepatu Baling sepatu Kurang ajar Punya jemaat kan Tiba-tiba Satu orang jemaat itu Jerit Wey Pendeta besar Ngapan kamu hujat Nah Aku dikatakan Penghujat Kurang ajar Punya jemaat ini Ya Jemaat gereja Aku lupa nama gereja Santo apa Gereja besar Tapi jemaat Sembilan orang ajar Lepas itu Dia ngomong aku Cuba paling ke belakang Aku pusing lah Ke belakang kan Pusing-pusing ke belakang Nah Gambar Yesus punya besar Di belakang Berambut panjang Kurang ajar Mana aku tahu Yesus rambut panjang Aku gak kan Aku gak perhatikan Sekeliling gereja kan Aku gak tahu Yang belakangnya Ada gambar Yesus Gitu kan Rupa-rupanya Gambar Yesus Berambut panjang Nah Dikatakan aku Menghujat Ni Jemaat yang baling Sepatukah aku itu Ini Dengar ini Aku gak menghujat Aku membacakan data Yang menghujat Bukan akulah Tersejukan dia Kasihan itu gereja Jadi Jadi itu Jadi pengalaman aku Aku masih ingat Sampai sekarang itu Itu pengalaman aku Dalam Tukbah Di gereja Cuma 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 Pertanya Pertanya ini Pak pendeta Ini dulu katanya Bertanya Yang pertama dulu Katanya itu Bahwa Yesus itu katanya Ketua geng Maksudnya gimana itu Pak pendeta itu Ketua geng Nah Jam keledai Jam keledai Jam keledai Jam berapa ini Belumlah Jam tiga Biasa keledai Ini belum Jam satu Nanti Akun aku Bentar Aku jawab yang tadi Aku udah ingat ini Jadi yang tadi Ditanyakan tentang Tempik ya Tempik Petrus bertanya Jadi aku lo jawab ya Jadi mana mungkin Aku seorang Pendeta besar Gak jawab Gila Gak pernah aku Gak menjawab soalan Setiap pertanyaan Daripada jemaat Aku sentiasa Menjawab Pakai data yang Valid Daripada Bible Jadi harus kita tahu Di Kristen ini Tuhannya itu Unis Manusia Kan Itu dimana datanya Di Kejadian Ya Kejadian satu Titik bertindih 26 Ya Ini kita baca ya Kejadian satu Titik bertindih 26 Jangan menghujat ya Jadi disini Kita baca ya Bersirmanlah Elohim Tuhan disini Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut Gambar dan rupa kita Nah Jadi Di Kristen Ini dijadikan dalil ya Dalil Tuhan itu Akan menjelma Menjadi manusia Ada manusia pertama Manusia kedua Jadi Tuhan Kristian itu sama Seperti manusia Dan menjelma Menjadi manusia Manusia itu Gak ada lain dia Kan Manusia itu Kalau gak cowok Dia cewek Gak cowok Dia punya Lato-lato Gak cewek Dia punya Dia punya Tempik Mudah kan Dua itu aja lah Gak mungkin Manusia itu Lahir-lahir Normal ya Gak ada lato-lato Yang cowok Yang cewek Gak ada tempik Gak mungkin Yang normal Dia ada lato-lato Yang cewek Yang cewek punya tempik Jadi ya Jadi Tuhannya Kristen Unik Dia bisa menjelma Menjadi manusia Bisa eek Bisa netek Bisa makan Bisa Apa lah kita kan Macam-macam Unik Di Kristen Jadi Harus tahu Di Kristen Di perjanjian bohong Eh Salah aku Perjanjian baru Perjanjian baru Di perjanjian baru Tuhannya Kristen itu Dia menjadi manusia Rupaannya laki-laki Kamu Akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan namailah dia Yesus itu Gibril Datang kepada Maria Jadi jelas Di perjanjian baru Tuhannya Kristen itu Laki-laki Cowok punya Lato-lato Tetapi Kristen gak jeli Gak Memberitahukan kepada Jemaat di gereja Rupa-rupanya Tuhannya Kristen itu Yesus itu Dulunya Dia cewek Nah Ini yang gak tahu Soal bagus Ha Dua natur Pak pendeta ya Nah itu dia Dua natur Bang Darian Ini Bagus ini Ini ilmu ini Catat Ini Ini dia Ini ilmu ini Dari Pak pendeta Silahkan Nah itu Itulah tugas kita Apa Peranan kita ya Ha Kasih tahu mereka Kristen ini Sebab mereka gak baca Bible Bang Kita lah yang kasih tahu Jadi tujuan kita buka komal ini Bukan suka-suka Kita Memberitakan Bible Itu dia Ya kan Kasih Iya Jadi harus kita kasih tahu Catat kan Kafir Fir Fir Kafir Kristen Pendeta Jemaat Catat 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 kalian Jangan pelangak Pelangok Pelangak Pelangok Di komal kalian Pelangak Pelangok Di bawah Pelangak Pelangok Kutampar nanti Kalian Kristen Ya Putus Kepala kalian Ha Jadi Tuhannya Kristen itu Di perjanjian lama Dia cewek Baru Fir Baru adil Dia pernah menjadi cewek Dan pernah menjadi cowok Punya Lato-lato Dan punya Apem 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 Di mana datanya Nah Di sini Ya Di Yesaya 42 Titik bertindih-tindih Tindihan 13 Kita baca ya Nah Tuhan keluar berperang Seperti pahlawan Seperti orang perang Ia membangkitkan Semangatnya 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 Untuk Bertempur Ia bertempik Nah Jadi Ini ayat Jelas Ia bertempik Tempik ini apa sih Nanti kita cari ya Malahan Ayat selanjutnya Mendukung Ayat selanjutnya Ini mendukung Data yang sebelumnya Ini harus kaku ulang-ulang Supaya Kristen-Kristen ini Ngerti Sebab mereka Bible Nggak baca Bible Diketek Total Kristen Ya Saya baca ya Aku Ini Yesus ya Tapi nama dia Ketika ini bukan Yesus Namanya Namanya itu Jezi Jezi Sebab cewek kan Anggap mungkin Yesus Yesus Laki-laki Jezi Membisu Dari sejak Dahulu Kala Jezi Berdiam Diri Jezi Menahan Hati Jezi Sekarang Jezi Mau 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 Mengeram Seperti Perempuan Yang melahirkan Nah Ini Dia Jadi Yesus itu Dulunya Dia itu Cewek Mana ada Laki-laki Melahirkan Yang melahirkan Ini cewek Benar kan Ini Jadi Ini Petrus Kalau masih mencatat Masih di bawah Catat ya Dengan pelanggak Pelanggak Aku tampal nanti Berjauh nanti Aku tampal Berkali-kali Lagi Jadi Di sini Ada ayatnya Yesus itu Ber Aduh Bentar Yesus ini Dikatakan Dia ini Bertempik Yesus Bertempik Di sini Dikatakan Ia Ia bertempik Gampang kok Ngertinya ini Kalau bertaki Dia punya kaki Tempik itu apa Pendeta Mana Tempik itu apa sih Nah Gitu loh Ini baru soalan Gitu loh Jadi Kita cari tahu ya Tempik Tempik ini apa sih Tempik ini ya Ini Aku Ini harus kasih edukasi Kepada orang Ini Kristen pun Belum tahu nih bang Mereka ini Bodohnya luar binasa Kristen Kita cari di KBBI Mbak Pendeta Coba kalau di KBBI Boleh Boleh Kita cari ya Standarnya mereka Kita kan di Indonesia Apa sih Tempik itu Menulut bahasa Indonesia Apa sih Tempik itu Nah itu dong Bertanyanya Bagus Jadi Kita pergi ke KBBI KBBI Kamus besar bahasa Indonesia KBBI Tempik 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 itu ya Ini ya Tempik Ini Tempik ya Nah ini Tempik adalah Alat kelamin Apa Nah ini Berbunuh itu kok pendeta ya Kerang berbunuh Iya yang kerang berbunuh itu Wah ini Tempik 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 Kerang berbunuh Ini soal Ini aku kasih tau Kristen ya Kerang berbunuh itu enak loh Kerang berbunuh itu Tapi harus direbus dulu lah Ya Bang Bang ambulen pernah lihat Kerang berbunuh Pernah makan gak Bang ambulen Kerang berbunuh Loh Ketawa kemana sih Ini loh Kerang berbunuh itu loh Ini Kerang bulu ini Ini kerang bulu Macam ini kerang Kenapa ketawa sih Mana sih Jadi ini kan Kerang berbunuh itu Dia besar-besar loh Kerang itu Nah ini Sebab dia berbunuh Kerang itu Kan Ini Ini kan haiwan Bisa dimakan Tapi harus direbus lah Itu kalau Itu kalau sudah Dibuka begitu Kerangnya kalau sudah dibuka Misalnya Sudah dibuka Sudah dibukui Ada aroma-aromanya Itu langsung dijilat Itu gak apa-apa Pengdaitnya dijilat Tapi harus direbus dulu dong Ini kan kerang berbunuh Ini ya Pakai brus Harus direbus Gimana gitu Ngeri ya Jadi kita berbalik Kepada data yang Barusan tadi Berarti Tempik itu adalah Alat kelamin Perempuan Ini berbunuh Data Bible Di sini semua Sudah pada dewasa Kita hanya membacakan Ini tertulis Jadi kalau ada Anak-anak Harus dibimbing oleh Orang tua Ketika kita membacakan Ayat-ayat Bible Ayat Bible ini Kalau dibaca Barang bisa naik Yang cowok Yang cewek Melecek Jadi di sini Dikatakan Yesaya 42 13 Yesus ini bertempik Jika berkata Yesus punya Tempik Tempik Ini alat kelamin Perempuan Kerang berbunuh Tadi itu Jelas ya Berarti Yesus Itu Dia itu Bertempik Punya Apa Ini harus jelil Membaca Bible Jangan Bener ya Bang Beneran Nah Bener 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 Mesti Bener Ini Luar biasa Luar biasa Comong Amar Depan Pemahamannya Luar biasa Luar biasa Kita tahu Jadi Wah Luar biasa saya iya jadi pemahaman kita yang tadinya saya nggak ngerti ya tentang tepi Yesus itu tepi sekarang saya ngerti gitu nah itu 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 dia jadi saja teman-teman kita sebelah sering bilang Yesus dua natur Yesus dua natur tuh rupanya kalau kalau teman saya dua natur itu kan ada cewek bisa jadi saya bisa dicombok kadang jantok kadang jadi yanti dan begitu ternyata Yesus juga dua natur ya Yesus sama Yesus ya Yesus sama Yesus ya jadi Pak Pendeta ya ini Pak Pendeta pernah ada cerita di pernah saya lewat kedepan-depan gereja itu nggak tahu baca apa-apa dalam gereja tapi ada nenek-nenek lewat langsung masuk mungkin hotel loh nah baik ini harus aku jelasin ya sesuai dengan ini kan tentang pertanyaan pertanyaan gitu ya pertanyaan tentang eh kenapa masjid itu bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran kan kenapa Bible nggak bisa sebab itu tadi ayat Al-Quran bisa didengarkan oleh semua orang gitu kan tetapi kalau Bible itu didengarkan oleh sesuai apa lagi kalau sedang dibacakan dibacakan tiba-tiba lalu nenek-nenek ya kan haa contoh kalau sedang dibacakan itu ya ini ini sesuai juga dengan topik baca Bible butuh praktek haa ini ya jadi kalau contoh aku kasih satu ayat di Bible itu ya tentang eh di SKL 2 3 titik bertindih-tindih-tindih-tindih-tindih-tindihhan 3 haa ini ya cuba kita bacakan ya di SKL 2 3 haa lambat pula kenapa ini? bentar itu di SKL 2 3 ya di SKL 2 3 titik bertindih-tindih-tindih-tindih-tindih-tindih-tindih-lah nggak ada nggak ada kenapa ini? haa aneh-aneh ini ya bentar Buka lagi Bentar Mau ngasih mongga dia tadi ya Hah? Eh, jangan ingatnya tadi kayak mau ngasih mongga Mau ngasih mongga gitu Malu dia dibacakan Iya Mungkin sinyal pun dia Merasakan barangnya barang naik Barang naik Bentar ya Ini kenapa ini? Bentar Oh, udah ada, udah ada Contoh Kalau ayat ini dibacakan Ya, dibacakan Di tua-tua gereja Ini bersangkut paut dengan nenek tadi itu Nah Ya, sekarang dua, tiga, titik bertindih tiga Mereka berzina di Mesir Mereka berzina pada masa muda mereka Di sana buah dada mereka Ha, buah dada Ini ketika sedang dibacakan melalui tua-tua gereja Ataupun ditulis di hadapan gereja Seperti yang dikatakan oleh Bang Mbulun tadi Kalau nenek itu membaca ayat ini Di hadapan gereja itu Pasti nenek itu merasakan buah dadanya itu Sebab di sini tak dikatakan Buah dada mereka Di remas Ini untuk pengetahuan kita baca Bible ya Bukan kitab porno ya Walaupun ada iras-iras kitab porno gitu kan Ha Di sini dikatakan Buah dada Buah dada mereka Di Di remas-remas Nah Jadi ketika nenek itu membacakan ayat ini Di hadapan gereja Mungkin ada tulisan apa Banner apa gitu kan Ha, pastilah nenek itu merasakan Buah dadanya itu Nah Di remas-remas Tengok kan Tengok-tengok Ini Bible loh ini loh Ha, tolong ya Ini mungkin pada dewasa Kalau ada anak-anak Tolong dibimbing oleh orang tua ya Sebab kita bacakan sedang Bible Kita bacakan ini ya Ha Di sini dikatakan Buah dada di remas-remas Ha Dan Di sana puting Keperawanan mereka Di pegang-pegang Ini salah Bukan bisa Di remas Saya tolong ya Di teknoknya Di remas Di remas Di remas Masa puting dipegang-pegang Yang dipegang itu Yang dipegang itu ya ini Yang dipegang Kalau puting ini bukan dipegang-pegang Puting itu Nah Puting itu aku kasih tahu ya Puting itu digentil-gentil gitu Digentil-gentil Jangan putus saja Kalau putus Tidak ada mainan malam-malam Ha Jadi ini salah Salah terjemahan Puting bukan dipegang-pegang Puting itu di Bahasa di sana apa Di plintir-plintir gitu ya Bang Gimana modelnya itu puting-puting Pak Pandilta Gimana modelnya itu Digiming-giming sedikit ujungnya gitu Iya macam gitu Apa namanya di sana Puting Apa Di plintir-plintir kan Ya di plintir Ha 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 Jadi di plintir-plintir Kalau bahasa aku itu Digentil-gentil Ha 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 Jadi begitu ya Jadi ini salah terjemahan Mungkin tahun depan bisa Direvisi Direvisi baru ya Ha Apalah masalah sangat kan Tuhan pun bisa direvisi Apalagi ini kan Ha 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 Jadi disini Jika Jika ada Nenek-nenek yang membacakan Ataupun membacak Ayat ini di hadapan gereja Nah Pastilah nenek-nenek itu Merasa Buah dadanya diremas-remas Ya iyalah Nenek itu pun Udah lama kan Udah tua juga Suami udah gak ada Udah meninggal Suaminya udah lama 20 tahun Suaminya meninggal Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suaminya meninggal 20 tahun Kejepit pintu Ha 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 Membaca pula Ayat ini Kita kan Membaca ayat ini Nah Pastilah dia merasakan Kebetulan Depan gereja ada hotel Oyo 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 Hotel Oyo Ha 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 Che-in hotel lah Nenek itu Bersama Pendeta Ataupun jemaat gereja tadi Sebab dia kan Udah birahi Ha Sebab Membaca Bible ini Kita kan Ini kitab suci loh Di Kristen loh Tertulis begini loh Dah macam kitab porno apa Tapi bukan ya Ini Ini mereka lah Gak apa-apa lah kan Ha Ha Che-in hotel Che-in hotel Bareng sama jemaat gereja tadi tu kan Nah Gak lama kemudian Dua minggu kemudian Lah Hamil nenek itu Ha 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 Hamil dia Tentang kan Nah itu Jadi Berbahaya Kalau Bible dibacakan melalui Tua-tua gereja Ataupun Ditampal Ataupun Dibanner di Hadapan gereja Berbahaya Nanti banyak Bayi-bayi yang lahir Ha Tanpa Rekod Ha 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 Mungkin begitu ya Ha Ini soalan yang bagus Daripada Bang Imbulon Silahkan Bang Imbulon Disampai tu teman Bang Leo Selamat bergabung bang Rekah Kformu selamat menikmati